Kalau minggu lalu jurni mengajak Anda menjelajahi kota besar seperti Zurich dan Kota Tua, Schaffhausen dan St. Gallen, lalu bagaimana dengan wilayah pedesaan di Switzerland? Dalam episode ini, saya akan mengenalkan kehidupan desa di Leng Im Semental yang terletak di lembah pegunungan Alpen. Dan melakukan perjalanan ke kota Mongtru dan Luzong yang banyak menyimpan koleksi cerita dari museum-museum mereka yang interaktif. Semua fans Queen pasti senang banget bisa berkunjung ke studio ini. Bersama saya, Gadis Bianca. Inilah journey Way2Explore. Terima kasih telah menonton! Destinasi pertama yang saya kunjungi ialah Leng Im Semental. Leng, sebuah daerah kecil di kanton Bern yang dikelilingi dataran tinggi pegunungan Alpen. Leng merupakan tujuan destinasi wisata otentik ala Swiss dan sangat cocok untuk keluarga. Apalagi di musim panas dan gugur, harga menginap di sejumlah hotel sudah termasuk untuk pelayanan jaringan bus lokal dan gondola atau kereta gantung. Salah satu yang menarik di Leng Semental, kita bisa mempunyai kereta gantung yang memiliki suasana seperti diperturnakan. Seperti yang saya saat ini gunakan, ini adalah kereta gantung dengan desain sapi. Dan semua interiornya, ini terbuat dari kai. Nah, di sini juga banyak barang-barang yang biasa digunakan oleh para peternak. Seperti ini, ini pipa cerutu yang biasa digunakan. Para peternak sambil menunggu mengangon sapi mereka. Lalu ada, ini tempat makan. Lalu ada wadah susu sapi ketika kita memerah salah. Dari dalam gondola kita bisa menemukan pemandangan pedesaan di antara lembah yang indah. Dan sapi-sapi simental yang tengah merumput. Menikmati udara segar di gunung Betelberg, menjadi salah satu yang bisa dilakukan wisatawan saat keleng. Betelberg atau Litterly ialah gunung lokal yang menjadi salah satu jalur lingkar pegunungan Alpen. Nah, saat musim dingin, destinasi ini begitu rapat. Namun, pada musim bubur seperti ini, ternyata tetap ramai oleh wisatawan pencipta alam yang memiliki hobi hiking. Ada banyak jalur hiking yang bisa dicoba wisatawan. Bahkan yang hingga tertinggi dan terjauh di puncak Wilds Rubble. Namun, dari pemberhentian saya ini saja, saya sudah bisa melihat pemandangan pegunungan Alpen dengan es di puncak-puncaknya yang amat mengukam. Sulit dipercaya, saya bisa dengan mudah menemukan pemandangan yang amat mengesankan seperti ini tidak jauh dari keramaian kota. Jadi, di ujung sana itu ada namanya Ibigan Waterfall. Nanti kita akan ke sana. Itu adalah air terjun terbesar di Leng Semental. Nah, yang menarik, di jalur hiking ini wisatawan akan menemukan sejumlah alat musik lokal yang bisa dimainkan oleh siapapun. Cara berbeda untuk mengenal kultur alam. Jadi, ini adalah Alp Klavier Letterly atau Piano Tradisional Alp yang dibuat secara spesial karena ini handmade, terbuat dari kayu, dan tentu saja bunyinya adalah lonceng sapi atau cowbell. Bukan hanya yang terbuat dari cowbell, tapi ada juga alat musik dari drum penyimpanan susu yang diputar tutupnya, dan ada juga yang dipukul. Serta alat musik asli khas kultur pegunungan Alpen, trompet panjang yang disebut Alphorn. Dari Gunung Betroburg, saya bergeser ke Ibigan Fall. Dengan ketinggian 130 meter, air terjun Ibigan atau yang disebut dengan Ibig Fall ini menjadi daya pikat wisatawan yang berkunjung ke Leng. Apalagi jika berada di posisi yang sangat tepat dengan cahaya matahari yang cukup, kita bisa saja beruntung melihat pelangi di deburan air terjun ini. Hanya dalam waktu 30 menit, 20 menit waktu tempuh gondola, dan 10 menit menggunakan mobil, saya sudah bisa mendapatkan sebuahan pemandangan yang berbeda. Lembah air terjun dan juga peternakan sapi di seberang sana.